selamat menikmati Capital Budgeting kita berbicara mengenai kita menganalisis proyek-proyek yang visibel untuk diinvestasikan di sektor real misalnya kita akan membangun pabrik, mengganti mesin baru, membangun jalan tol, membangun supermarket di dalam mengambil keputusan apakah suatu proyek itu diterima atau tidak, dilaksanakan atau tidak diperlukan visibility study dari aspek finance alat untuk menganalisisnya kita sebut dengan Capital Budgeting ada tiga atau empat analisis pokok di dalam Capital Budgeting yaitu Net Present Value, kedua Internal Rate of Return, ketiga Payback Bariod, dan keempat Profitability Index Penjelasan untuk masing-masing topik tersebut adalah sebagai berikut NPV kita akan menerima proyek apabila proyek ini memberikan Net Present Value yang positif dalam arti present value cash masuk itu harus lebih besar atau seimbang dengan present value cash keluar sementara kalau kita menunggungkan IRR, Internal Rate of Return Internal Rate of Return adalah return yang menyebabkan NPV sama dengan 0 proyek akan diterima jika IRR lebih besar daripada cost of capital dari proyek tersebut sementara untuk Payback Period itu adalah periode pengembalian investasi awal Payback Period ini adalah alat analisis yang paling buruk proyek akan diterima apabila misalnya kita akan balik modal dalam waktu tiga tahun tanpa perhatikan time value of money sehingga untuk memperbaiki analisis Payback Period ini maka ada namanya adjusted Payback Period yang memperhatikan time value of money dalam capital budgeting ada salah satu topik yang penting juga adalah mengenai capital rationing ini yang di buku edisi terakhir ini tidak ada capital rationing itu kita berbicara mengenai dari sekian ratus proyek dari sekian ratus alternatif investasi kita akan memilih di dalam memilih proyek mana yang akan diterima untuk proyek-proyek yang NPV-nya positif maka kita menggunakan ranking ranking yang biasanya dipakai adalah level IRR dengan kata lain yang ingin saya sampaikan dalam capital rationing adalah walaupun kita memiliki banyak alternatif proyek yang ratusan misalnya tidak mungkin kita melakukan investasi di 5 proyek karena itu kita memilih misalnya 10 proyek saja yang memiliki ranking tertinggi ini yang jarang dilakukan oleh perusahaan yang dilakukan oleh BMN yaitu perenkingan perenkingan alternatif proyek yang akan diambil jadi dengan kata lain yang ingin saya sampaikan adalah walaupun proyek itu NPV-nya positif IRR-nya visible tetapi mungkin tidak akan kita ambil proyek tersebut dengan alasan capital rationing atau dengan kata lain kita memiliki keterbatasan modal kita memiliki keterbatasan orang sehingga tidak semua proyek yang visible kita ambil karena itu diperlukanlah yang namanya capital rationing yaitu kita memilih dari sekian banyak proyek yang visible kita ranking maka kita ambil ranking misalnya 5 tertinggi atau 4 tertinggi atau 3 tertinggi yang akan kita investasikan ini sangat penting karena akan capital rationing ini pengambilan keputusan capital rationing ini dengan ranking tersebut akan memberikan value of the firm yang paling tinggi bagi perusahaan ya demikian topik manajemen keuangan yang kita sampaikan moga-moga bermanfaat bagi saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati